Halo teman-teman, baik lagi di channel gue, teman-teman, teman-teman, mainkan semua dan kali ini Bang TG akan mempersembahkan konten menarik ini mengenai pengumuman dari developers resmi mengenai nanti yang akan hadir untuk double source ini adalah pengumuman untuk previewnya dan kira-kira apa aja, intinya pas gue tadi baca-baca ya itu ada beberapa perubahan termasuk sistem battle oke, jadi akan kita bahas aja apa aja sih yang baru atau fitur yang ditambahkan nah, ini ada new area, kemarin kita udah lihat sama-sama kalau misalkan kalian yang rajin ngikutin konten gue itu map-nya sebenarnya macam-macam, cuma dia dominan S dan kalau misalkan kalian disini lihat ini kayak apa ya kayak ada roh-roh ini ya, roh-roh ikan terbang mungkin ya dan izinkan gue untuk terjemahin ini ke dalam bahasa Indonesia melalui chat GPT oke, area baru The Black Shores The Black Shores, sebuah kepulauan yang diselimuti misteri dan gejolak tetap tersegel di dunia dalam kabut digital tebal masih belum pasti kapan atau siapa yang akan membuka tabilnya memungkinkan sekali lagi untuk menghubungkan dunia oke, jadi ini kayak semacam zona tertentu ya ini ya di luar world itu cuy oke, nah ini ada karakter baru oke, untuk karakter baru ini nah, kita semua pasti tahu ini adalah si Yohu dan kalau misalkan kalian lihat, ini adalah ultinya dia jadi itu, kalau kalian lihat ya ada W, A, S, D itu sebenarnya adalah jenis buff yang nantinya akan bisa kalian pilih khusus di mode ultinya dia soalnya gue udah jelasin ya guys ya videonya itu silahkan aja kalian scroll aja ya, nah disini ada terjemahannya kami telah menyiapkan sesuatu yang istimewa dengan resonator Yohu yang akan datang keterampilan resonasi dan pembebasan resonasinya datang dengan mekanisme KT-E baru nah, KT-E baru ya yang membawa perubahan dalam pertarungan ini menyenangkan, unik dan kami pikir kalian akan unikainya oke, biasanya kalau misalnya di sistem battle di dalam suatu karakter itu ya kan biasanya kan mengadopsi ya intro-outro skill ya ini ada lagi ya, tapi ini lebih ke mode KT-E dimana ketika kalian main DPS itu lagi di ini kalian lagi dipakai ketika kalian melakukan sistem KT-E itu main DPS itu gak perlu lagi ganti ya atau switching kurang lebih seperti itu ya untuk KT-E tapi mungkin teman-teman yang lebih tahu boleh silahkan tulis ya atau di koreksi aja nah, ini ada new gameplay content oke, nah ini yang namanya itu adalah nah TKT-E portal baru ya kami menambahkan portal ke beberapa skenario pembicaraan TKT-E sehingga kalian bisa melompat antara area berbeda atau bahkan tidak ada spoiler lagi kami tidak sabar untuk melihat bagaimana kalian menggunakannya ya, nah terus disini kalian bisa lihat ya ada kayak semacam Phantom ya Phantom ini kayak semacam skin ya, ini punyanya sih Hex Puff ya, nanti ada juga ya kan, ini sesuai leaks ya, lalu ada lagi ini ini Boss Cost 4 ya, cuman gue belum tahu untuk alaman ini apa ya kan namanya itu adalah Valacy No Return jadi kurang lebih seperti itu nah, nanti juga ada yang namanya itu Boss Hologram Inferno Rider ya, jadi kalau misalnya kalian tahu ya, untuk yang mode dia aja di TOA aja ya kan jangan di TOA aja jangan kapan di TOA di World pun aja dia punya mode jadi ketika kalian udah ngabisin vibration strength gitu itu ada lagi jadi ada yang dia pakai motor dan mode yang jalan kaki nah, ini agak ngeselin ya cuman gue nggak tahu nanti mekanik kayak gimana intinya sih kayaknya menurut gue semakin ke bawah untuk hologram itu semakin susah ya, kurang lebih seperti itu nah, kita akan melihat ya untuk new story atau cerita baru nah, disini ada terjemahannya ya kan setiap cerita adalah perpanjangan dari kehidupan dan petualangan adalah awal dari sebuah cerita Encore menggunakan kalian secara khusus petualangan akan setelah dimulai sebagai teman terdekatnya moga kalian bergabung dengan Woolly Warrior dalam perjalanan yang asyikan ini catatan semua konten yang dibagikan dalam preview masih dalam pengembangan dan mungkin tidak mau pilih kuota seakhir menurut detail yang akurat akan menunjuk pada kebertauan rilis resmi saat konten tersebut diluncurkan yeay nah, ada lagi ya masih banyak lagi yang akan datang dan kami akan terus berbagi konten baru dan detail optimasi dengan kalian jadi tetaplah terhubung dan jangan lupa saat kami mempesan ini acara khusus Moon Chasing Festival by Moon's Grace masih berlangsung di Jinzou ingat ya berparticipasi untuk mendapatkan hadiah asrit dan material serta meningkatkan popularitas untuk acara Converging Patch yang akan datang kalian tidak ingin mematkan kesempatan untuk mendapatkan Bintang 5 gratis untuk si Lio ini bukan hanya sekedar gratis bukan hanya sekedar bintang 5 tapi B5 limited jadi kurang lebih seperti itu ya itu saja yang ingin gue bahas mengenai devsnot terbaru bersantara dengan terjemahannya semoga aja kalian paham sampai disini kurang lebih seperti itu jangan lupa di like jangan lupa di subscribe jika kalian suka dengan video-video atau mengenai Wootering Web di channel ini jangan sampai ketemu di video gue menarik mengenai Wootering Web jangan lupa join discord kita bye terima kasih sampai jumpa jika kalian lagi kurang resource tapi mau cepat-cepat gacha solusinya top up di D2C D2C adalah tempat legal anti-minus-minus club anti-banet cepat aman dan murah berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120.000 followers caranya pun sangat mudah kalian masukkan UID kalian disini lalu pilih server lalu pilih item yang akan kalian beli masukkan jumlah pembelian masukkan nomor whatsapp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian dan lupa masukkan kode promo TG D2C untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah lalu terakhir klik order sekarang jadi tunggu apa lagi link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi terima kasih telah menonton!